Ini psikologi manusia ya, jadi memori manusia itu sangat singkat. Jadi kalau orang diberikan janji untung yang besar, walaupun sebelumnya kan sudah terjadi skema ponzi yang sudah terjadi beberapa bulan belakangan ini, tetapi masyarakat memang manusia pada dasarnya memorinya pendek. Jadi walaupun hal ini tidak logis, tetapi jika mereka mendapatkan faktanya bahwa keuntungan besar itu bisa didapatkan, dan didapatkan beberapa kali, dia langsung percaya dan menihilkan logikanya. Jadi sangat mudah untuk mendeteksi hal ini. Jadi yang pertama adalah return besar. Definisi return besar itu adalah minimal dua kali lipat dari deposito bank. Jadi yang terjadi dalam kasus ATG ini adalah 150% per tahun. Yang kedua, itu waktunya singkat. Jadi dalam waktu singkat bisa mendapatkan uang. Yang ketiga adalah tidak perlu bekerja. Biarkan robot yang bekerja untuk Anda. Nah, ini terkadang dikamuflase dengan ada produk. Jadi seakan-akan ada produk yang dalam hal ini produk kesehatan, tapi sebenarnya hanya-hanya kamuflase. Sebenarnya produk utamanya adalah robot trading ini. Lalu yang keempat, nah ini yang perlu diperhatikan. Mendapatkan bonus atau keuntungan besar memperkenalkan bisnis ini. Nah, ini sebenarnya adalah bisnis metode MLM. Jadi ujung-ujungnya cuma satu. Ini namanya ponzi. Jadi skema piramid. Jadi apa yang perlu Anda perhatikan? Jika Anda terlibat ke dalam skema ponzi, jangan pernah melibatkan teman Anda, saudara Anda, atau kolega bisnis Anda. Mengapa? Karena ini akan menghancurkan relasi Anda dengan teman saudara dan kolega. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Baik Pak Alphons, artinya Anda sepakat bahwa memang literasi di dunia investasi keuangan ini menjadi penting bagi masyarakat begitu ya Pak Alphons? Ya, jadi kita perlu sadari bahwa sekarang bunga deposit itu tidak ada yang lebih dari 5%. Bunga deposit itu resmi yang dijamin oleh OJK. 5% per tahun loh. Itu masih kena pajak lagi 20%. Lalu ini ada yang menjanjikan keuntungan 150% per tahun. Jadi catatan terakhir dari skema ini adalah keuntungan 150% per tahun. Jadi satu bulan itu lebih dari 10%. Itu benar-benar sangat tidak logis. Dan memang ya kita perlu meminta kepada masyarakat untuk ya memang kondisi sekarang sedang susah ya. Dan jangan mudah tertipu. Justru nanti uang Anda. Jadi uang Anda yang digunakan sebagai uang untuk membayar bunga yang dijanjikan gitu loh. Dan ujung-ujungnya pasti akan makin banyak yang menjadi korban. Kami mengharapkan juga pihak berunang untuk lebih cepat, lebih proaktif. Nah skema ini kan bisa berjalan bertahun-tahun. Dan makin lama dia meledak, makin lama ditangkap oleh yang berwajib, makin besar korbannya. Kenapa? Karena sifatnya kan piramida. Dia akan mencari korban makin banyak dan membayar uang yang dijanjikan dari calon korban baru gitu. Jadi makin cepat dihentikan, ini makin baik. Sehingga korbannya, dampaknya di masyarakat ini makin-makin rendah. Itu yang kami harapkan. Terutama dari hal ini dari Bapak Peti ya. Jadi tolonglah dan pemerintah jangan mendiamkan hal-hal seperti ini. Saya lihat situsnya sudah diblokir, tetapi diblokirnya ya baru-baru belakangan. Ini harusnya 1-2 tahun ini, sebelum ini, atau baru muncul 1-2 bulan langsung diblokir. Nah itu korbannya akan sangat sedikit. Itu sih harapan kami kepada pihak berwenang. Baik Pak. Ya dengan semakin canggihnya teknologi, apalagi sekarang di era transformasi digital, begitu ya semakin banyak peluang bagi oknum-oknum untuk melakukan kejahatan. Khususnya mungkin menawarkan investasi-investasi ya di bidang teknologi yang kalau saat ini kita lihat memang berkaitan dengan keuangan. Tapi menurut Anda sendiri, sebetulnya bagaimana masyarakat bisa memastikan ya sebuah investasi ini memang berizin atau memang artinya investasi yang memang sehat lah, bukan bodong? Sebagai informasi, namanya trading aja sebenarnya sudah kegiatan yang sangat beresiko. Jadi trading yang legal, trading yang sah, forex trading, itu adalah tindakan yang sangat beresiko. Apalagi orang awam melakukan hal ini. Orang yang sangat profesional melakukan trading forex, itu sudah tahu. Untungnya itu paling sebulan itu bagi yang jago itu 5%, 10% itu luar biasa. Jadi untung itu mungkin, rugi itu sudah pasti. Itu yang perlu Anda sadari. Ini adalah trading, trading yang benar ya. Yang legal dan sah. Nah, robot trading ini sama sekali bukan trading. Robot trading ini adalah skema ponzi. Jadi sudah pasti uang Anda akan hilang suatu saat hanya tunggu waktu gitu. Jadi hal itu yang perlu disadari oleh masyarakat. Jadi justru Anda yang setengah mati cari uang, lalu percaya kepada skema-skema seperti ini, lalu ya Anda akan jadi korbannya. Jadi saya, kami sangat menghimbau kepada masyarakat, jangan terlalu percaya. Jika itu terlalu bagus untuk berjaya, lalu itu tidak berjaya. Jika ini terlalu seperti mimpi gitu loh. Dan ini tidak benar gitu loh. Tetapi ingat, memori kita cuma 1-2 bulan. Biasanya kita sudah terima uang 1-2 bulan, lalu wah ini benar nih, ya kenyatanya. Anda nggak tahu bahwa uang yang Anda terima itu adalah uang dari member baru. Polanya hanya itu, tidak jauh-jauh. Hanya skema ponzi dan skema piramid. Tidak mungkin ada bisnis yang bisa menghasilkan berlipat-lipat. Kalau memang itu yang terjadi, buat apa pembuat bisnis itu membagikan kepada orang lain? Logika simpel saja gitu loh. Kalau saya punya bisnis yang bisa menghasilkan 100% per tahun, ya saya jalankan sendiri saja. Dalam waktu singkat saya jadi kolomerat. Buat apa saya bagi-bagi ke orang? Logika simpelnya begitu saja. Tidak perlu jauh-jauh. Selamat menikmati.